Nusantara Ekonomi Kreatif atau Nusa Craft Expo 2023 ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan. Pameran yang diikuti 20 pelaku usaha dari 11 provinsi di wilayah Al-Qidwa ini berlangsung selama 3 hari. Ketua Ekonomi Kreatif Balikpapan menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengenalkan hasil karya usahawan di wilayah Indonesia Tengah. Ia melihat kualitas produknya sangat bagus dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Alhamdulillah hari ini kita bergabung ada 11 provinsi, 20 stand yang ada di sini. Saya sudah keliling ke Papua, terus ke Sulbar, sudah isi tengah produknya luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, semoga produk-produk yang ada di sini masyarakat makin mengenal dan makin mencintai produk Nusantara. Sementara wali kota Balikpapan menyatakan, pameran ini digelar untuk memberi pesan kepada pengusaha di wilayah Al-Qidwa agar lebih sigap menghadapi persaingan global. Mereka harus lebih kreatif mengingat ibu kota negara akan segera pindah ke Kalimantan Timur. Tidak kolok-kolok lah, saya sebagai wali kota, kemudian basic saya sebagai pengusaha, terutama di dunia pelayan. Melihat potensi Al-Qidwa ini yang sangat luar biasa. Makanya kami mengadakan kipun forum ini, supaya ini pesan kepada para pengusaha, khususnya warga Kalimantan Timur, lebih khusus warga kota Balikpapan, para pelaku usahanya, manfaatkan potensi ini. Karena yang saya sampaikan tadi, bagaimana sikit tiga emas daerah ini yang sangat potensi, yang namanya Mak Baluk, Mak Baluk, Mamuju, Balikpapan, dan Pak Aluk. Sikit tiga emas yang dilewatin oleh Selat Makassar yang menjadi alur dagang-perdagangan internasional. Nusantara Ekonomi Kreatif 2023 ini diramaikan dengan berbagai seni tradisional dari sebelas provinsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sampai jumpa di video selanjutnya.